Pemirsa mencegah mewabahnya virus covid-19 atau virus corona, kepolisian sektor marga asih menggelar inspeksi ke tempat hiburan, warung internet atau warnet, serta ke tempat panti pijati kawasan Taman Kopo Indah, Kejamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kepolisian sektor marga asih, Pohres Cimahi, menggelar inspeksi ke tempat hiburan, warung internet atau warnet, dan sejumlah tempat keramaian yang berada di Taman Kopo Indah, Kejamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Kepolisian berhasil membubarkan pemain game online serta melakukan pendataan kepada pemilik warnet, agar tidak membuka warnetnya pada saat pandemi virus covid-19 terus mewabah. Selain itu, petugas pun memberikan teguran kepada pemain game online agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Inspeksi tersebut diharapkan bisa mengurangi kerumunan masa yang bisa mengakibatkan penularan virus covid-19. Anggota Polsek Marga Asih AKP Yudi Herianto mengatakan kegiatan inspeksi ini dilakukan untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, agar masyarakat diam di rumah dan melakukan aktivitas di rumah terkait bahaya penyebaran virus covid-19 yang terus menambah korban. Stasi tegasnya kita tutup game online-nya sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian untuk anak-anak sekolah ini sudah kita panggil orang tuanya dan kita beritahu ke pihak sekolah. Kita rutin setiap malam kita lakukan patroli berkeliling di wilayah Polsek Marga Asih untuk mengimbau masyarakat yang tidak sangat-sangat penting, tidak keluar dari rumah, selalu di rumah saja. Kegiatan inspeksi tersebut akan terus digelar dalam rangka upaya mengurangi dan mencegah penyebaran virus covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia.